Setelah kematian Pak Rizky nampaknya membuat kehidupan ibu Indri dan Dapri benar-benar jauh berubah Mereka yang dulu tinggal di rumah yang mewah namun sekarang mereka harus tinggal di rumah yang sangat sederhana Walaupun jauh dari kata mewah nampaknya Indri dan Dapri benar-benar sangat menikmati tinggal di rumah yang sederhana ini Mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan yang sangat luar biasa yang tidak pernah mereka dapatkan di kediaman sebelumnya Semoga saja Dapri dan Sipa bersama ibu Indri bisa hidup tenang tanpa ada gangguan dari Nadia dan juga Alina